Dan hari ini saya akan datang tamu dari Politeknik Betana Negeri Kupang Adalah mahasiswa jurusan MPLK Selama nanti ada mahasiswa ini Berada di lokasi ini sampai satu bulan ke depannya Dan berjumlahnya ada 36 orang Dan harapan kami sebagai petani tetra ini Semoga apa yang adik mahasiswa laksanakan di tempat ini Bisa membawa perubahan ke lombok kami Yang pertama tujuan untuk kami datang disini Itu menadakan kegiatan menata kuliah Yang diberikan oleh Bapak Ibu Usain yang bersangkutan Mengenai bagaimana kami membangun kemitraan Menjalankan kerjasama dan bagaimana kami mengatasi Solusi-solusi apa yang kami berikan kepada petani Dan untuk kegiatan ini kami melibatkan Anggota kompok petani Petra Berjumlah 18 orang Dan juga teman-teman dari program studi Pembangunan Pertanian Lahan Kering semester 6 Untuk mengukseskan kegiatan ini Jadi teknologi yang kami tawarkan Kami berikan disini Sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Kelompok Tari Petra Berdasarkan informasi yang kami dapat Dari Balai Pegunian Kepatian Kupang Kegiatan hari ini yang dilakukan yaitu Pembuatan rangkap hamal alat buah Jadi bahan dan alat yang digunakan yaitu Botol bekas Hekter Benang Protagonal Sabun Pisau Gunting Kapas Piloks Dirakit dan disimpan di lahan Yang ditanam dengan tanaman Lombok Jarak antara Tanaman dengan perangkap itu Minimal 1 sampai 2 meter Baik untuk monitoring Untuk melihat Hasil perangkap hamal itu Minimal 2 hari Amil Kamil Kamil Semua Perangل Sampai Buk bilang Katanya Balai orang ada Mereka Sampai selamat menikmati selamat menikmati